Intro Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat di media sosial pada waktu ini ialah tentang rombakan Anwar Ibrahim dalam kabinet yang dikatakan bakal angkat sumpah esok. Benarkah ini berlaku? Siapa yang kekal? Siapa yang bertukar? Dan pastinya menurut laporan di Eshlawani akan berlaku kejutan. Kejutan yang besar yang diramalkan oleh netizen ialah mungkin Said Saddiq Said Abdul Rahman dan juga Khairi Jamaluddin bakal dimasukkan semula di dalam kabinet Anwar Ibrahim. Dan selain itu dijangka oleh ahli-ahli penganalisis politik bebas yang kampung-kampung di Kodai Kopi. Di Kodai Kopi kata, mereka kata tidak mustahil Hamzah Zainuddin mungkin masuk dalam kabinet Anwar Ibrahim dan lebih mengejutkan lagi Azmin Ali. Bolehkah itu berlaku? Saya rasa mustahil, tetapi bagaimanapun kita harus percaya. Politik ini apa-apapun boleh berlaku. Tidak mustahil boleh jadi mustahil, mustahil pula tidak jadi mustahil. Ah, dia akan jadi terbalik, begitulah lebih kurangnya. Tapi yang pastinya, coba teka, siapakah kejutan baru yang bakal angkat sumpah esok kalau benar esok akan ada rumbangan kabinet dan siapa pula yang akan dipecat? Saudara-saudara sekalian, di dalam laporan esok awani, angkat sumpah ahli kabinet baru esok, siapa kekal, siapa bertukar ada kejutan. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan serta istiadat mengangkat sumpah menteri dan setiap sumpah simpan rahsia oleh Menteri Persekutuan dijadwalkan akan berlangsung di Istana Negara pada jam 3 petang selasa. Menandakan rombakan kabinet pertama di bawah Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim. Menurut sumber dari Putrajaya, beberapa menteri akan ditukar portfolio dan jabatan wilayah Persekutuan akan kembali dinaik taraf kepada kementerian. Bagaimanapun difahamkan, rombakan ini tidak akan melibatkan lebih dari 6 orang dengan tumpuan kepada beberapa kementerian termasuk jawatan Menteri Kewangannya Kedua II. Beberapa sumber yang rapat dengan koridor kuasa menjangkakan, sosok yang pernah menjawat jawatan sebelum ini dijangka kembali beraksi sebagai pemain utama. Persoalan seterusnya, siapa bakal menggantikan oleh Rahman Datu Sri Salahuddin Ayub sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN? Ada orang kata, mereka kata Khairi Jamaluddin layak untuk menggantikan Salahuddin Ayub boleh dilantik sebagai senator. Hal ini kata mereka kerana dalam sejarah dan rekod kejayaan, Khairi Jamaluddinlah orang yang paling layak. Beliau sudah membuktikan dalam kejayaan beliau menangani isu COVID-19 pada waktu COVID-19 memuncap. Siapa lagi yang boleh menandingi dan menafikan kejayaan Khairi Jamaluddin? Tentulah pengalaman beliau yang begitu luas yang kita boleh kata pengalaman yang luar biasa itu boleh membantu Malaysia dalam menangani masalah Kosara Hidup. Sumber Sama turut memaklumkan mungkin sosok teknokrat bakal diserap ke dalam Kabinet Perpaduan Kerajaan Madani. Sekali lagi persoalannya, adakah individu tersebut adalah tokoh yang tidak asing dalam arena syarikat berkaitan kerajaan JLC? Selain itu, dipahamkan kebanyakan ahli parlimen UMNO yang menjadi Menteri akan terus kekal dengan portfolio kementerian masing-masing. Saudara-saudara sekalian, siapa agak-agaknya yang akan disingkirkan dalam Kabinet Baharu Anwar esok? Dan siapa pula yang bakal dikekalkan? Cuba anda ramalkan. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam jedera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa hari Isham Jalil dipecat daripada UMNO, persoalannya sekarang ke mana Isham Jalil dan adakah beliau akan dijemput atau secara sendirinya menyertai parti bersatu? Ini ulasan daripada Harapan Deli ditulis oleh Sabudin Hussein. Isham Jalil dipecat dalam mesurat MT UMNO yang tidak dihadirinya. Selain beberapa ahli MT UMNO yang hadir dalam mesurat baru-baru ini, telah mengesahkan pemecatan itu. Dan sekarang ini, Isham Jalil sudah pun mendapat surat pemecatan itu melalui WhatsApp pada mulanya dan akhirnya dapat sudah surat pemecatan itu. Dan Isham Jalil sendiri telah menyatakan tidak akan membuat rayuan terhadap pemecatan itu. Menjadi persoalan netizen dan penganalisis politik ialah ke mana pergi Isham Jalil selepas ini? Adakah beliau akan memilih menjadi seperti Syahid dan Qashim yang akan menjadi ahli PAS? Ataupun beliau akan memilih menjadi ahli bersatu, parti bersatu? Ataupun beliau akan menyertai kumpulan Khairi Jamaluddin yang sehingga kini masih belum mempunyai parti, tapi beri hati sekejap untuk mencari peluang di mana yang patut mereka sertai. Walaupun Khairi Jamaluddin telah pun dijemput menyertai parti bersatu, tapi Khairi kata daripada menyertai parti itu, lebih baik dia membuat parti baru. Haa, lebih kurang macam itulah yang saya pahamlah. Dan ini menjadi persoalan kita ialah, di mana pergi Isham Jalil? Adakah anda setuju supaya Isham Jalil masuk parti bersatu? Sabuddin kata, Isham Jalil masuklah bersatu secepatnya. Jika tidak dipecat, kenapa beliau dikeluarkan daripada grup WhatsApp kata beliau sebelum ini? Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya Isham Jalil dilaporkan dipecat atas kesalahan. Antaranya mendesak Zain Amidi, yaitu Presiden UMNO agar meletakkan jawatan, mencebarnya berdebat, juga mengeluarkan labor barwa DAP, menentang secara terbuka pendirian UMNO, menyertai kerajaan perpaduan dan tidak hadir mesyuarat emil wajiz tertinggi sebanyak empat kali. Dengan pemecatan itu, Isham Jalil kini turut mengikuti jejak nasib beberapa pemimpin yang sama sebelum ini, yaitu Anwar Musa, Khairi Jamaluddin, Noh Omar, dan beberapa yang lain. Bermakna terputus sudah hubungan bekas pegawai khas Najib Razak itu dengan UMNO dan tiada apa-apa lagi yang boleh dilakukannya untuk meneruskan perjuangannya bersama parti tersebut. Nasib dan masa depan Isham kini terpulang kepada beliau membuat pilihan dan penentuannya. Apakah yang terbaik untuk dilakukannya? Untuk meneruskan karya dan kejayaan hidupnya, Isham Jalil mungkin ada banyak pilihan di depannya, tapi dalam konteks perjuangan masa depan dan pilihannya kini adalah terbaik. Hanya satu, masuk bersatu. Menjadi persoalan sekarang, dua. Pertama, mahukah Isham Jalil masuk bersatu? Kedua, mahukah Muhyiddin Yassin menerima Isham Jalil? Itu persoalan dia. Karena Isham Jalil, kita tahu dia adalah rapat dengan Najib Tun Razak. Dan Najib Tun Razaklah yang memecat Muhyiddin Yassin daripada UMNO. Masih ingat? Kalau anda ingat itu, pikir-pikirkanlah. Mahukah Muhyiddin menerima Isham Jalil dalam parti bersatu. Dengan menyertai bersatu, beliau bukan saja boleh meneruskan karya politiknya dengan lebih baik dan melakukan pelbagai serangan lagi terhadap Ahmad Said Amidi, malah berjuang bersama parti itu mungkin amat bersesuaian dengan jiwanya. Dalam waktu sama, berjuang bersama bersatu yang merupakan parti gabungan perikatan nasional juga bertepatan dengan pendiriannya yang menolak DAP sebagai rakan kongsi. Berkaitan hal ini, Isham tidak harus berlengah lagi untuk mengisi borang keahlian bersatu. Ditambah beliau juga telah menetapkan pendirian tidak mahu merayu atas pemecatannya. Masuklah bersatu secepatnya dan mulakan langkah perjuangan daripada sekarang. Maka harapan lebih terbentang untuk beliau dipilih sebagai calon dalam PRU-16 akan datang. Kalaupun PN tak menang dalam PRU-16 akan datang, kalau bertanding di mana-mana kerusi parlimen sekalipun atas tiket PN, harapannya untuk bergelar YB amat cerah sekali. Kalau PN menang pula, silap-silap boleh terus jadi menteri. Apa pendapat anda sekalian? Patutkah Isham Jalil menyertai parti bersatu atau parti PAS? Ataukah dia perlu menyertai kumpulan Kairi Jamaluddin? Ataukah Muhyiddin Yassin sendiri yang tak nak terima beliau masuk parti bersatu? Fikir-fikirkanlah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.